Di episode ini kita akan mempelajari cara membersihkan noise lagi ya menggunakan expander di Adobe Audition Let's check this out Pertanyaan gini, kenalkan kita menggunakan expander ya sedangkan untuk membersihkan noise itu kan ada pilihan noise reduction noise suppression dan lain sebagainya Nah kalau rata-rata pembersihan noise dengan noise reduction itu merubah karakter suara sedangkan itu yang tidak kita inginkan Nah kalau misalkan kita menggunakan noise gate ya noise gate ya bagus cuman masalahnya noise gate itu benar-benar nge-gate artinya noise floor pun sendiri terdengar sunyi sekali noise floor-nya benar-benar nggak ada noise, nggak ada suara sama sekali noise gate bersih sih bersih cuman yang jadi masalah adalah kita tetap butuh suara noise-nya sedikit supaya terdengar alami kadang efek sampingnya dari noise gate adalah suara patah-patah yang mana itu tidak kita inginkan kayak gitu nah makanya disini kita akan mempelajari expander oke yang pertama kita akan membuat waveform baru namanya test misalkan ya disini kita menggunakan sample rate 96.000 ya ini settingan gua mau 48.000 juga boleh channelnya disini gua mono karena narasi ya sebaiknya mono oke bit depth 32 float langsung aja kita shift space untuk record cek 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 ini adalah contoh suara untuk penggunaan dynamics oke nah kalau misalkan kita lihat noise floor-nya kita scan menggunakan amplitude statistik kita bisa lihat ya peak amplitude dari noise kita disini minus 45 decibel oke nah untuk penggunaan expander sendiri itu ada dua tempat ya dynamics dan dynamics processing karena dynamics itu hanya ada di adobe cc 2018 ke atas jadi disini gua akan mencontohkannya menggunakan dynamics processing oke dynamics processing kita buka nah kemudian kita akan atur dia punya type dan threshold ya kalau tipenya netral maka dia masih ada di garis linear ya di garis lurus ini kalau misalkan tipenya ke atas maka dia kompresor kalau ke bawah ke expander oke biasanya sih seperti itu kalau kita atur misalkan threshold-nya sesuai dengan ini peak amplitude kita di minus 45 decibel titik ini kita atur minus 45 decibel atau agak atas sedikit boleh 45,10 jangan-jangan 44,59 boleh ya nah ini tipenya masih netral kalau misalkan kita tambahin node satu lagi dan kita tarik ke bawah maka dia akan berubah menjadi expander ya bukan kompresor kalau misalkan kita tarik ke atas maka tipenya akan menjadi kompresor dan expander oke kita butuhnya expander dan expander jadi tarik ke bawah ke below jadi dia akan menekan suara yang di bawah threshold-nya oke dia ngecilin suara yang di bawah threshold-nya nah kemudian rasionya ya rasionya kalau gue pribadi biasanya nyari sekitaran 1,8 banding 1 atau 2 banding 1 untuk menghilangkan noise oke cuman biasanya 1,8 banding 1 terdengar lebih natural daripada 2 banding 1 oke 1,8 banding 1 nah kalau kita lihat preview-nya disini maka kita bisa lihat noise floor-nya ini sudah banyak yang kepotong ya bisa kalian lihat disini ya dia jadi lebih gelap karena banyak frekuensi yang dibuang nah kalau seandainya kita naikin lagi dia punya threshold ya bisa aja ya why not gitu tetapi harus agak hati-hati ya karena threshold ketinggian juga akan membuat suara kita jadi patah-patah ya yang mana itu tidak kita inginkan misalkan 42 maka hasilnya akan lebih bersih seperti ini ya pokoknya gak usah jauh-jauh dari peak amplitude dari noise floor gitu aja sih cek 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 ini adalah contoh suara untuk penggunaan dynamics ya seperti itu jadi hasilnya bersih banget ya dengan meninggalkan sedikit noise ya sedikit aja tapi kalau misalkan noise-nya mau dihantem ya kasih galis rusuh seperti ini ya itu jadi noise gate ya maka noise-nya sama sekali gak ada tapi seperti gue bilang tadi dia bisa patah-patah suaranya kayak gini nih di bagian ini kan kelihatan ada patahannya gitu loh noise apa sih frekuensinya tiba-tiba hilang disini cek 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 ini adalah contoh suara untuk nah itu yang tidak kita inginkan ya jadi ya mungkin kalau gue pribadi mungkin akan naruhnya di 2 banding 1 atau 1,8 banding 1 misalkan 2 banding 1 aja ya kayak gini nah ini sudah cukup bersih tapi masih terdengar natural cek 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 ini adalah contoh suara untuk penggunaan dynamics oke nah kemudian di tab kanan ini ada settings yang mana ini bisa kita otak-atik lagi kalau misalkan kita masih kurang puas sama grafik yang kita buat tadi ya kita bisa setting untuk penggunaan yang lebih spesifik contohnya disini ya kita bisa milih metodenya apakah menggunakan PIC apakah RMS nah kalau secara general ya secara general expander itu menggunakan RMS itu sudah cukup secara umum ya tapi kalau misalkan pengen secara spesifik itu bisa menggunakan PIC cuman gini kalau misalkan kalian belum mempelajari apa itu PIC apa itu RMS ya kalian bisa googling sendiri ya karena kalau misalkan gue jelasin juga panjang banget nanti masalahnya nah kemudian di bawah ini ada gain processor yang mana ini adalah make up gain kalau misalkan kita ingin ngedein suaranya disini menggunakan gain processor tambahin 6 decibel misalkan karena ini make up gain maka noise floor yang sudah hilang tadi pun akan naik lagi ya itu perlu diperhatikan ini karena make up gain noise floor nya pun akan ikut misalkan agak lebay ya 10 gitu tuh noise floor nya akan ikut naik gitu loh walaupun masih hitungannya lebih rendah daripada suara aslinya sih ya tapi seperti yang gue jelasin kemarin kalau misalkan kita ingin ngedein suara tanpa gedein noise floor nya kita bisa tambahin note satu lagi disini kemudian tinggal tarik aja kayak gitu ya maka akan muncul expander lagi dan compressor disini kayak gitu itu hasilnya jauh lebih bagus sih kalau menurut gue pribadi nah kemudian di bagian bawah ini ada band limiting kita bisa ngelimit ya bagian frekuensi mana aja yang kita inginkan karena gini pengendengar manusia sendiri itu kan cuma 20 ke 20 ribu hertz ya kalau misalkan disini 48 ribu buat apa ya kita bisa atur gitu loh maksimalnya 20 ribu kayak gitu ya kemudian letak noise dari peralatan recording biasanya kan dari 0 sampai 200 hertz oke kita bisa atur misalkan di bagian low nya kita cut 150 hertz ya gitu contoh ya ini pada dasarnya seperti EQ lagi cuman dia bukan parametrik gitu loh noise nya pun akan semakin hilang gitu kalau kita dengarkan hasilnya seperti ini cek 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 ini adalah contoh suara untuk penggunaan dynamics mantap jiwa ya nah ini adalah penggunaan expander untuk menghilangkan noise di Adobe Audition besok rencananya gue akan bahas expander di OBS gimana sih cara ngilangin noise tanpa noise suppression di OBS sekian dulu bahasan kali ini kalau misalkan kalian ada pertanyaan langsung aja komentar di bawah see you next time semoga manfaat dan terus berkarya sub indo by broth3rmax